Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas spesial ya kita akan membahas spesial tentang sebuah perusahaan yang mana dia telah memproduksi banyak makanan ringan yang terkenal di tahun 80-an dan 90-an bahkan hingga tahun 2000 nah perusahaan tersebut bernama indofood ya indofood tersebut sebelum bernama indofood dia bernama sanmaru ya sanmaru food manufacturing yang mana dari tahun 1970 kemudian dia juga memproduksi makanan yang terkenal dengan nama indomie ya nah pada tahun 1983 sanmaru itu mulai memproduksi yang namanya chiki nah chiki itu adalah snack makanan ringan yang ditujukan khusus untuk anak-anak ya dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak macamnya nah disini kita akan membahas seluruh hadiah chiki pol ya yang mulai dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2021 sekarang PT sanmaru ini mengalami beberapa perubahan nama ya yang pertama dari 1970 dia bernama PT sanmaru kemudian tahun 1983 dia mulai memproduksi chiki dan pada tahun 1989 mulai menggandeng yang yang namanya Fritoley ya Fritoley itu adalah perusahaan dari luar negeri yang mana dia memiliki lisensi dari snack Citos ya Citos Citos kemudian nah pada kolaborasi tersebut muncullah kolaborasi dengan nama PT indofood Fritoley yang setelahnya berubah menjadi indofood Fritoley makmur dan sekarang sudah lepas dari Fritoley dan sekarang berubah menjadi nama indofood sukses makmur gitu ya Nah yang kita akan bahas di sini adalah hadiah-hadiah yang telah dikeluarkan dari indofood itu sendiri mulai dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2022 Nah kita akan memulai dari 1985 dulu ya tahun 1985 1985 indofood mengeluarkan album chiki fantasy ya fantasy itu memiliki ada 20 stiker yang mana di dalam album tersebut kita harus menempelkan stiker stiker ya jumlahnya ada 20 dan dan dia bekerja sama dengan duvan ya jadi untuk marketingnya pada saat itu dia bekerja sama dengan duvan dan bukti dalam buku tersebut kita harus menempelkan 20 stiker tersebut sesuai dengan nama-nama wahana dan benua yang ada di album tersebut nah di tahun 1986 indofood mengeluarkan lomba tempel dan warna ya nah lomba tempel dan warna ini mungkin kurang lebih sama seperti di tahun sebelumnya ya nih kita harus menempelkan stiker di dalam sebuah seperti karton majalah ya dan itu nanti akan mendapatkan hadiah nah di tahun 1987 idofood mengeluarkan games ya mengeluarkan games kurang lebih seperti rolet ya rolet yang mana di lingkaran tersebut kita harus mengumpulkan beberapa nomor maskot chiki dengan berbagai aktivitasnya ya Nah selain itu juga terdapat berupa chiki games ya berupa karton berwarna kuning begitu ada maskot chiki dengan berbagai macam aktivitasnya kemudian kalau kita lihat di belakangnya itu ada seperti game otelo ya kalau kalian tahu ya jadi kita harus mengumpulkan poin-poin itu dalam satu garis kalau dia sudah berhasil satu garis maka dia yang menang tahun 1988 indofood mengeluarkan hadiah yang berupa komet dan peluit dan juga ada namanya adalah sok-kosok berhadiah ya nah komet itu mungkin seperti gangsing ya kalau sekarang kita sebut ya jadi dia bisa diputar begitu berwarna-warni ada yang berwarna pink ada biru dan lain-lain ya kemudian ada juga peluit nah itu seperti peluit mainan ya kemudian ada sok-kosok berhadiah itu dia berupa seperti karton kecil ya kemudian kita bisa menggosoknya menggunakan uang koin di bagian belakang dan itu nanti akan ada hadiahnya gitu selanjutnya di tahun 1989 indofood mengeluarkan hadiah stiker timbul chiki ya stiker timbul chiki ini maskotnya itu kurang lebih mungkin berjumlah sekitar 16 maskot dengan berbagai macam kegiatan olahraga gitu ya dan ini juga sempat booming di masanya untuk stiker bertempel hadiah 3D ini kemudian di tahun 1990 indofood mengeluarkan hadiah lagi berupa gosok-gosok berhadiah lagi ya gosok-gosok berhadiah lagi sama seperti tahun 1988 kemudian di tahun 1991 indofood mengeluarkan lagi hadiah promosinya ya dengan tema berbagai macam gambar indah ya dengan jumlah 40 macam ya jadi gambarnya itu adalah berupa hewan-hewan hewan-hewan yang dilindungi begitu jadi seperti kurang lebih pengetahuan umum pada masa tersebut dan dibaliknya itu akan ada dapat hadiah jika kalian beruntung kemudian di tahun 1992 nah di masa ini sudah mulai muncul produk-produk baru dari ciki yang mana ada citos kemudian jetset dan juga citato nah pada tahun ini hadiah yang ditawarkan oleh ciki itu juga apa namanya bermacam-macam ya ada sepeda motor seperti itu ya jadi promosinya pada saat itu lebih kepada hadiah dan pengenalan dari produk-produk ciki pada saat itu Pada tahun 1993 indofood mengeluarkan hadiah berupa 48 pertanyaan ya 48 pertanyaan ini dia mengusung maskot dari ciki dan citos ya ini namanya adalah chester chester itu adalah seorang citah ya nah di dalam 48 pertanyaan ini terdapat pertanyaan-pertanyaan pengetahuan umum yang mana juga mereka juga mentemakan untuk mengedukasi anak-anak di masa tersebut bahwa ternyata ada tebak-tebakan yang bernuansa pengetahuan umum di dalam pengetahuan snack makanan ringan kemudian di tahun 1994 nah ini adalah cikal bakal hadiah yang booming di tahun 90-an ini namanya adalah cikitos ya cikitos itu adalah berupa kepingan-kepingan dari hadiah ciki dan jumlahnya adalah 100 spesies dan ada albumnya berwarna orange nah disini mengusung sama dua maskot dari indofood ya ini ciki dan citos ya jadi ada ciki dan chester untuk setiap 50 spesies itu adalah seri dari ciki dan 50 spesies adalah seri dari chester untuk warnanya bermacam-macam ya nanti untuk bagaimana cara memainkannya kita akan membahas di video berikutnya nah di tahun 1995-96 ini adalah peralihan dari indofood untuk mengeluarkan hadiah tasos yang mana pada tahun ini mulai memunculkan hadiah tasos pengenalan ya tasos pengenalan yang berupa adalah maskot dari citos chester ya jadi dia adalah segi 8 segi 8 heksagon hadiahnya adalah maskot-maskot dari chester itu sendiri gitu untuk total jumlahnya kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut tapi ya mungkin biasanya kelipatan dari 4 atau 5 ya kemudian di tahun 1996 nah ini di tahun ini indofood mengeluarkan hadiah tasos ya pengenalan hadiah resmi dari tasos yang mana tasos itu tidak hanya diproduksi di Indonesia tapi tasos juga diproduksi seperti di Australia Amerika Afrika kemudian di China dan di Meksiko dan banyak sekali negara-negara lain yang mengeluarkan hadiah tasos ya nah tasos ini pada tahun 1996 temanya yang diangkat adalah Lone Tunes dengan jumlah 60 pieces untuk seri 1 yang bernama seri bintang 1 atau satu bintang nah dia berwarna hijau dengan jumlah 60 pieces ya nah di seri 1 ini juga terdapat album yang berwarna hijau kita akan bahas di video berikutnya nah masih di tahun 1996 karena sukses dengan tasos maka di seri 2 ini juga tetap memproduksi tasos untuk bintang 2 atau 2 bintang dengan warna biru nah warna biru ini sama Lone Tunes juga ya namun di sini serinya adalah 40 pieces jadi lanjutan dari seri sebelumnya dalam tahun yang sama jadi yang tahun awal tahun itu nomor 1 sampai 60 kemudian di bintang 2 yaitu nomor 61 sampai dengan 100 tahun 1996 lagi masih di dalam tahun yang sama untuk seri ketiga Indofood mengeluarkan hadiah tasos dengan konsep yang sama dengan tema Lone Tunes dengan nomor urutannya adalah 131 sampai dengan 160 kemudian masih selanjutnya untuk di bintang 4 di olimpik tasos itu di sini nomornya adalah 101 sampai dengan 130 nah yang unik disini adalah kalau tadi di bagian akhir di bintang 2 itu sampai dengan 100 anehnya adalah di bintang 3 dan 4 itu bintang 3 malah dari nomor 131 sedangkan untuk yang bintang 4 dia adalah kelanjutan dari bintang 2 jadi untuk yang bintang 4 itu dari 101 sampai dengan 130 namun yang bintang 3 malah nomor 131 sampai dengan 160 namun untuk di album 3 dan 4 ini dia masih dalam satu album yang sama ya kalau yang di bintang 1 dan bintang 2 masing-masing memiliki album tersendiri yang berwarna hijau untuk yang bintang 3 dan 4 dia berwarna merah dan biru nah masuk ke tahun 1997 Indofood mengeluarkan hadiah lagi dari chiki chitos dan jet setnya itu adalah magic card dan story card atau storyboard ya nah dimana di seri ini terdapat dua seri ya untuk magic card magic card itu ada seri pertama adalah 30 seri Disney dan 30 selanjutnya adalah seri dari Chester ya nah untuk di seri Disney itu ada donald bebek kufi dan lain-lainnya jadi dia konsepnya adalah kertas tersebut bisa kita lipat-lipat begitu untuk menghasilkan sebuah cerita yang cerita dengan motif-motif kertas yang bagus sekali ya kemudian untuk yang storyboard kalau yang storyboard itu bukan dilipat dalam satu kotak tetapi dia dari lipatan kotak menjadi persegi panjang sangat panjang dan dia menghasilkan sebuah cerita tersendiri untuk storyboardnya nah kita akan bahas di video berikutnya masih di tahun 1997 selanjutnya Indofood memproduksi hadiah lagi yang dimana hadiah ini mulai mengenalkan dari film ya film Star Wars nah Star Wars ini pada saat itu cukup ramai sekali untuk hadiahnya hadiahnya adalah berupa film klip perang bintang atau Star Wars ya nah hadiahnya itu ada berupa klip film itu tersendiri dengan jumlah 100 spesies dan ada teropong bintang yang digunakan untuk melihat klip film tersebut nah itu juga sempat booming juga karena untuk mengenalkan film Star Wars di tahun 1997 nah selain itu juga terdapat klip bintang yang berupa kertas ya berupa kertas dan itu nanti akan disatukan dengan sebuah pesawat ya sebuah pesawat nanti akan dirangkai di pesawat tersebut kita akan bahas di video berikutnya lagi ya nah masih di tahun 1997 akhir di tahun ini Indofood memproduksi hadiah berupa Pablo puzzle ya yang dia adalah bentuknya adalah segitiga dan berwarna kuning dan orange bahkan ada juga yang berwarna hijau nah di seri ini terdapat kurang lebih 8 seri Ciki dan 8 seri Citos berwarna kuning dan orange dan ada juga yang hijau kemudian di tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 nah ini cukup panjang sekali rentang waktunya karena di tahun ini masanya cukup panjang dan Ciki menghasilkan dia berupa sama ya Pablo puzzle ya kalau kita berikan nama itu dia berupa kotak dan itu nanti bisa disusun menjadi puzzle dan juga disusun menjadi sebuah bidang ruang ya jadi ada bentuk kubus persegi panjang dan seterusnya nah di tahun ini ada 4 seri ya ada 4 seri jadi untuk yang seri pertama ada 16 keping berupa Tom & Jerry nomor 1 sampai dengan tau sampai dengan nomor 16 jadi kalau kita susun itu ada gambar belakangnya yang membentuk gambar satu kesatuan dari Tom & Jerry itu sendiri kemudian nomor 17 sampai 32 adalah temanya adalah lonetons ya lonetons yang mana kalau kita susun itu membentuk sebuah gambar davidak di belakangnya dan di depannya ada berbagai macam maskot-maskot dari lonetons lainnya kemudian selanjutnya adalah dengan tema konsep soccer dari lonetons nah itu nomornya adalah dari 33 sampai dengan nomor 48 gitu ya nah di hadiah kali ini itu tidak hanya dari Cici Citos Jetten saja tapi ada juga yang namanya Cici Snekteni kalau kalian pernah mendengar Cici Snekteni hadiahnya masuk ke dalam Cici Jetten ini nah di bagian akhir setelah itu hadiahnya adalah konsepnya adalah kartu network ya dengan nomor 49 sampai dengan 64 ada 16 seri juga untuk kartu network ini nah selanjutnya di tahun 2000 mulai masuk Tazos lain Tazos Pin yang bernama Tazos Pin dari Pokemon generasi 1 nah jumlahnya ini kurang lebih ada 151 jenis Pokemon dan Trainernya jadi di dalam Tazos ini ada beberapa Pokemon yang tidak dimasukkan nanti kita akan bahas di video berikutnya kemudian masih di tahun yang sama nah kita masuk di Tazos juga jadi dia adalah Tazos 3D yang berbentuk Pokemon ya jumlahnya adalah 56 keping nah kemudian masuk di tahun 2001 dengan tema Tazos lagi Tazosnya masih sama dengan Pokemon karena Pokemon pada saat itu sangat booming sekali masuk ke Indonesia pada tahun 2000 dan penata yang juga di SCTV pada tahun 2001 itu mengeluarkan Tazos Smash ya Tazos Smash ini berjumlah 50 jenis Pokemon ya ada 50 jenis Pokemon dan Trainernya nah bisa dikatakan di Pokemon Smash ini adalah versi langkanya dari Tazos Pin generasi pertama jadi kalau kita mencari melihat Tazos-Tazos yang langka dari Pokemon Spin itu ada di Tazos Smash nah kemudian masih masuk di tahun 2001 Tazosnya adalah Tazos Pentazo dengan konsep Pokemon generasi kedua jumlahnya sendiri ada 50 keping dan kita akan bahas di video berikutnya kemudian ke tahun 2002 mengeluarkan hadiah lagi dengan konsep tema Pokemon namun pada saat tahun ini mungkin kurang ramai juga untuk didapatkan jadi untuk persediaan ketersediaan dari Tazos ini juga cukup sedikit Tazosnya ini adalah Tazos berupa kartu nama ya atau name card yang mana konsepnya adalah Pokemon kemudian di bagian belakangnya ada nama, nomor telepon, dan alamat ya kemudian di tahun 2003 nah disini bekerja sama lagi dengan Lone Tunes dengan untuk memperkenalkan film Lone Tunes pada tahun 2003 yaitu Lone Tunes Back in Action di tahun 2003 nah di hadiah ini dia berupa seperti klip film ya bahannya ya tapi disitu adalah potongan film dari Lone Tunes Back in Action dan yang menarik disini di bagian belakang itu ada tokoh tersembunyi ini di dalam hadiahnya kalau kita gosok menggunakan uang koin akan kelihatan tokohnya dan di bagian ujung bawah itu terdapat huruf-huruf yang mana pada tahun 2003 tersebut ada sebuah promo kita akan diundang ke Disneyland ya atau di mana ya di Disneyland ya kalau nggak salah itu kita harus mengumpulkan huruf-huruf tersebut dengan kompletnya kita harus mendapatkan kalimat adventure with Lone Tunes karena saya sendiri dulu pernah mengirimkan tapi kalau tidak menang saya juga tidak tahu kenapa kemudian di tahun 2003 ada Tasos Beyblade ya Tasos Beyblade ini dia berbentuknya seperti klip film juga bahannya masih sama seperti di Lone Tunes Back in Action namun disini bentuknya adalah persegi panjang nah di Beyblade ini juga mengadaptasi dari film animenya yang juga tayang di Indonesia ya ada sekitar tahun 2003-2004 ya Beyblade tersebut karena juga cukup booming jumlahnya tersendiri masih belum diketahui tapi perkiraan ada 60 pieces atau mungkin bisa sampai 64 pieces kalau melihat dari pola hadiahnya kita akan bahas di video berikutnya nah berikutnya di tahun 2004 hadiah yang dikeluarkan dari Indofood adalah hadiah Tasos Spin dari Yu-Gi-Oh karena Yu-Gi-Oh sendiri tayang di tahun 2003-2004 di RCTI ya pada waktu itu nah untuk jumlahnya sendiri ada 40 pieces Tasos Spin Yu-Gi-Oh kemudian masih di tahun yang sama 2004 selain dari Tasos Yu-Gi-Oh Spin ada juga Tasos dari Metallix Yu-Gi-Oh yang mana bahannya itu adalah logam ya jadi kalau kita lempar dia akan berbunyi seperti logam jatuh atau bisa juga kita sebut dengan nama Seng juga ya nah untuk di Tasos seri ini jumlahnya adalah 60 pieces dengan warna-warni untuk di setiap temanya di tahun 2004 masih tahun yang sama juga di situ Indofood mengeluarkan Tasos lagi kalau yang Metallix tersebut berwarna-warni untuk yang Tasos Metallix ini dia berwarna gold dengan nomor 1 sampai dengan nomor 20 jadi konsepnya adalah metal dengan warna emas ya berikutnya lanjutan dari yang versi gold itu Tasos Metallix dengan berwarna silver kalau yang gold itu nomor serinya adalah nomor 1 sampai dengan 20 kalau yang silver ini adalah lanjutannya jadi nomor 21 sampai dengan 40 jumlahnya sama ada 20 keping tahun 2004 Indofood mengeluarkan hadiah lagi berupa Ragnarok fighting card nah Ragnarok ini mengadaptasi dari game dan animenya juga ya di tahun 2004 ya pemin-peminya fighting card ini jumlahnya kurang lebih ada 60 atau 64 pieces ya kalau tidak salah mohon koreksi jika kami ada salah ya karena belum lengkap datanya karena disitu juga terdapat gambar-gambar yang hologram ya jadi untuk di Ragnarok fighting card ini gambarnya sangat menarik dan bagus sekali kemudian di tahun 2005 hadiahnya adalah magic card dari Spongebob Squarepants ya kalau sebelumnya itu magic card kalau di tahun 2005 ini namanya adalah clip magic Spongebob Squarepants untuk jumlahnya masih belum diketahui jumlahnya berapa tapi ya kurang lebih mungkin sama ya ada 30 atau bahkan mungkin bisa 60 nomor serinya ya di tahun 2005 masih dengan konsep tema yang sama ya ya ini Spongebob Squarepants ya namun di sini namanya adalah tasos story nah di tasos ini bentuknya itu bermacam-macam ya jadi ada yang simetri ada yang asimetri untuk jumlahnya sendiri masih belum diketahui jumlahnya berapa mulai masuk di tahun 2006 hadiah yang dikeluarkan adalah tasos avatar dengan bentuk lingkaran berwarna-warni dan dia bentuknya adalah transparan ya untuk jumlahnya sendiri belum tahu ada berapa nah selanjutnya setelah itu di tahun 2006 juga terdapat juga tasos avatar yang berwarna-warni jadi kalau yang satunya transparan yang di sini sudah ada warnanya sudah ada warna gambarnya gitu kemudian di tahun 2007 masih sama dengan konsep yang avatar namun di sini bentuknya masuk ke heksagon ya dari segi 8 untuk tasos-tasosnya avatar tersebut dengan apa namanya warna-warni transparan ya kemudian berikutnya di tahun yang sama juga dikeluarkan juga tasos avatar segi 8 dengan warna-warni yang sudah terwarna dari tasos transparan tersebut nah berikutnya di tahun 2008 Indofood mengeluarkan hadiah tasos yang berupa gangsing ya atau gasingan ya disitu bentuknya bermacam-macam dan ada nomernya di depan dan belakangnya ada lubang di tengah-tengahnya yang itu bisa kita gunakan untuk memasukkan benang disana dan kita memainkan gangsing tersebut menggunakan tangan kita dengan cara ditarik ulur seperti itu ya nanti dia akan berputar Tahun 2021 Indofood mengeluarkan hadiah dari Chicky Balls murni dari Chicky Balls karena sudah tidak berkontrak lagi dengan Fritole hadiahnya adalah dari Pokemon Coins Pokemon Coins ini berjumlah 100 spesies dengan temanya Pokemonnya itu sudah ada sampai berapa generasi ya saya kurang paham tentang Pokemon kalian bisa komen di bawah nah di tahun 2021 ini juga cukup viral dari tasos Pokemon Coins tersebut nah mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di video kali ini mulai dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2021 nah apakah akan ada nanti ya dia selanjutnya di tahun 2022 ini kita patut menunggu dari Indofood itu sendiri dan semoga akan ada hadiah-hadiah baru lagi dari Indofood oke sekian dari kami tunggu kami video berikutnya untuk lebih lengkap dari hadiah Indofood yang sudah kami peparkan disini sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.